selamat menikmati selamat pagi pada pagi hari ini tutorial yang ingin saya ajarkan adalah mengenai pembuatan sprue dan crucible former terhadap makota malam yang telah kita buat untuk itu kita memerlukan casting ring agar makota malam yang telah kita perbuat kita bisa rakit di dalam casting ring dan kita harus sesuai dengan petunjuknya dimana disini terdapat bagian-bagian sprue crucible former terbuat dari malam merah kemudian sprue dengan reservoir intinya terbuat dari inlay kemudian makota malam yang telah kita ukir pada model ketiga bagian itu akan kita rakit di dalam casting ring dengan jarak tidak melebihi atap dari casting ring tersebut kenapa? karena supaya tidak terjadi keretakan pada saat casting untuk itu kita memerlukan wax merah atau modeling wax untuk membuat crucible former di bawahnya terlebih dahulu sesuai dengan diameter dan ketinggian dari casting ring tersebut pertama kita panaskan wax merahnya ya peran-lahan kita pastikan bahwa panasnya itu merata ke seluruh permukaan wax yang akan kita buat crucible former ya mengapa harus rata supaya pada saat nanti kita diteguk ya maka malam waxnya tidak robek ya atau terbelah menjadi dua sehingga akan mendapat permukaan lekukan yang baik ya yang tidak tajam ya nah kita akan membuat kursi performer berbentuk kerucut ya jadi maka kita harus potong dulu satu sisi supaya kita bisa berbentuk bentuk seperti kerucut ya dimana nanti daerah setelah kita potong akan kita satukan sehingga kita dapat membentuk seperti kerucut ya sama tetap kita perlahan-lahan ya biar tidak permukaan yang kita tekuk biar tidak robek ya nah kita juga harus memperhatikan bahwa kerucut yang ingin kita buat apakah tinggi ataupun rendah ya disesuaikan dengan ketinggian dari casting ring ya makanya kita harus sering juga beberapa kali kita cek di casting ring apakah ukurannya sudah tepat atau belum jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ya sesuai dengan kuku pedoman tadi ya kita perlu light on untuk memotong kelebihan daripada malam ya supaya kita bisa membuatnya lebih rapi lagi ya jadi kita potong sesuai dengan gambarnya ya jangan terlalu berlebih jangan juga terlalu pendek ya kalau kita memotong terlalu pendek maka yang terjadi ada kemungkinan malamnya tersebut akan sobek pada saat dilakukan investing ya jadi kita potong perkiraan ya kurang lebih tingginya itu sepertiga dari casting ring ya black on blue kita panaskan wax nya juga kita tegup-tegup sedikit kemudian kita potong setelah dipotong kita panaskan pinggirnya lagi ya di sini agak terlihat sobek ya kita rapikan ya ya ini biasanya sobek karena darah situ terlalu tipis kemudian kita panaskan lagi sekitarnya supaya dia benar-benar menempel dan sesuai bentuknya dengan dinding casting ring ya kita panaskan sampai gerakan memutar udah kita tekan-tekan sedikit pastikan letak di tengah puncak rucutnya panaskan sedikit di sekelilingnya supaya lebih rapi dan tidak juga ada kebocoran ya jadi di sini perlu diperhatikan bahwa sambungan lam sambungan malam tersebut juga harus tertutup tapi ya jangan sampai ada celah ya kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan paperclip untuk membantu pembuatan dari 10 ya jadi paperclip di sini kita luruskan setelah itu kita luruskan setelah ini bisa kita bantu dengan tang agar mendapatkan kawat yang lurus kita luruskan sedikit kurang lebih seperti ini ya kita luruskan nah kemudian paperclip ini nanti akan kita oleh seperti contoh yang di samping sini ya jadi akan ditutup oleh inlay wax ya untuk itu kita perlu menyalakan lampu sepertus lagi untuk mencairkan atau melelehkan inlay wax tersebut diatas paperclip ya sehingga akan membentuk seperti saluran Oh ya nah ini wax nya kita panaskan sedikit begitu agak mencair kita tempelkan ya perlahan-lahan ya mencair sedikit kita oleskan di permukaan di permukaan daerah yang masih terlihat perketiknya kita tutup dengan inlay wax Hai mudah kita bentuk-bentuk sedikit biar lebih rapi paperclip di sini tidak perlu kita kasih Vaseline ya jika kita kasih Vaseline maka inlay wax nya tidak akan nempel ke paperclip tersebut ya kita panasin lagi sedikit lagi hai 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 di sini kalau inlay wax mencairnya agak cepat ya Jadi kita mungkin kalau begitu dia mencair langsung kita tempelkan ke paperclip ya berbeda dengan yang wax merah ya Hai terapikan biar seperti saluran ya mukaannya dan tak lupa kita juga harus membentuk reservoir ya yang berbentuk seperti bola di tengah-tengah 10 sesuai ini seperti gambar yang ada di sini ya jadi kita membentuk bulatan seperti ini gunanya nanti akan berguna reservoir ini akan berguna sebagai tempat logam cair itu terkumpul sebelum mengenai masuk ke dalam makota jadi di sini kita perlu menambahkan ya tidak untuk bentuk reservoir ya boleh juga kita dengan bantuan elektron ya terserah kalian lebih gampang bagaimana apakah inlay wax yang langsung ke paperclip atau melalui Hai tekron ya yang pasti leker harus kita bersihkan dulu dari wax merah yang tadi kita pakai ya jadi harus dalam keadaan bersih Hai jika kita ingin memakai elektron kita tempelkan disini inlay wax ya kemudian Hai sekitar panas sedikit kemudian kita teteskan ya jadi panasnya tidak perlu terlalu lama ya karena ada di panasnya sedikit saja sudah mulai mencair kemudian kita tambah daerah yang ingin kita bikin reservoir ya kita lihat dari semua sisi pastikan sisinya lebih tebel ya jadi membentuk seperti bola ya Hai nah bila ada sudut-sudut yang tajam atau yang belum tertutup kita tambahkan kembali nilai wax tersebut sehingga permukaan paperclipnya tetap tertutup dan ingat di sini harus landai ya tidak boleh bersudut antara 10 dengan resevonnya tidak boleh bersudut selamat menikmati selamat menikmati kita rapikan sedikit reservoirnya kurang lebih seperti ini kita lihat lagi gambarnya di sini kita pastikan tidak ada ada daerah yang terkait ya untuk emak kota boleh kita kurangi malamnya karena nanti yang menghubungkan di daerah makota akan tersambung di makota malamnya ya nah kita ukur juga ya jangan sampai kita mengolesin in lewesnya terlalu banyak ya seperlunya saja ya nah bila kepanjangan maka bisa juga kita potong 10 paperclipnya sesuai dengan panjang dari casting ringnya tersebut setelah kita potong ya ukurannya sudah sesuai dengan tinggi dari casting ring yang kita punya ya bila ada malamnya yang belum rapi pada kursi before maka kita rapikan terlebih dahulu ya dinding-dindingnya kemudian kita coba lepas dari casting ringnya karena kita akan menyambung 10 dengan kursi before maka ya nah sepuluhnya akan kita tempatkan di tengah-tengah ya apabila kita susah untuk menyambungkannya boleh kita panaskan sedikit ujung dari puncak dari kursi before formernya ya supaya lebih memudahkan untuk masalah sepuluh dan perlu diingat bahwa pasangan sepuluh ke makta ya terletak di puncak palata ya dia sejajah dengan sumbu gigi dan sesuai gambar kita lihat bahwa disini dia akan membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu gigi ya dan tidak boleh ada permukaan yang tajam atau bersudut ya Nah ini makotanya ini sepuluhnya ya jadi dia membentuk sudut 45 derajat terhadap makota malamnya kita tandai sedikit di puncak kaps palata Hai pastikan sudutnya membentuk sudut 45 derajat dan sedikit panas sedikit biar melunak malamnya kemudian pastikan sejajar panaskan sedikit pastikan sejajar untuk sudut 45 derajat kemudian 10 kita hubungkan di tengah-tengah puncak palata membentuk sudut 45 derajat ya kemudian perlu kita perkuat sambungannya saya dengan menambahkan indai wax ya supaya dia pada saat nanti kita lakukan investing tidak sudah lepas antara makota dengan sepuluhnya ya sama seperti tadi malamnya sedikit mencair kemudian kita teskan terlihat dari segala sisi ya Apakah masih ada yang permukaannya terbuka kita teskan sedikit ya kita cek keseluruhan Apakah sudah terfiksasi dengan baik nah kita lihat di gambar bahwa ini tidak boleh membentuk sudut ya kita harus membuat bikin landai permukaan antara 10 dengan makota malamnya setelah agak dingin kita akan coba lepas perlahan-lahan ya dengan gerakan bukal palatal ya kemudian kita coba lepas dari Hai day-nya ya ternyata bisa dilepas Alhamdulillah bisa dilepas dan tidak hancur kemudian kita pegang 10 nya jangan lagi kita pegang makotanya karena nanti akan merubah juga bentuk makota yang telah kita buat ya kemudian kita Hai letakkan di kursi berformer ya kursi berforma udah kita buat kita bantu dengan panaskan sedikit supaya lebih mudah masuk 10 nya kita atur posisinya sebenarnya di tengah ya kita coba ke casting ring ya pastikan posisinya di tengah-tengah ya di sini di tengah-tengah kalau misalnya masih kurang ke tengah masih bisa kita geser-geser sedikit ya 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 kita pastikan pas di tengah kemudian pastikan tidak mengembih dari dinding atas casting ring sesuai dengan gambar ya jadi masih ada space Hai bila sudah benar posisinya maka kita langkah selanjutnya memfiksasi sambungan transfer dengan kursi berforma nah ini karena kita tadi sudah potong 10 nya maka posisinya bisa kita tegakkan ya jadi tidak mengganggu menggeser-geser posisi 10 yang sudah kita atur ya nah bila semuanya sudah benar maka langkah selanjutnya kita fiksasi sambungan antara 10 dengan kursi berforma ya seperti biasa bahwa antar sambungannya itu tidak boleh bersudut harus landai supaya nanti akan memudahkan logam cair masuk ke saluran dan mengisi pola malamnya tersebut mengisi mold tepatnya kalau misalnya ada retesi maka akan terjadi mod yang ada retesinya juga dan akan menghambat haliran dari logam cairnya kita fiksasi ya sama seperti tadi kemudian kalau kita ragu kita cek kembali Apakah udah pas di tengah ya seperti ini ya pas di tengah ya posisinya dan bila kita ragu takut lepas boleh kita tetesin dasarnya dengan wax supaya memperkuat fiksasinya kita tesin di screwnya biar terfiksasi dengan baik selamat menikmati selamat menikmati nah bila perlu sambungan malam merahnya kita fiksasi juga supaya tidak terjadi kebocoran pada saat kita melakukan investment ya ya sudah rapi semua oke sesuai dengan gambarnya ya posisinya segala demikian tutorial pada pagi hari ini semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh